Saya mau sebutkan pengajian subuh, pengajian subuh keluarga inti, jadi tidak melibatkan pihak mana-mana pun juga Dengan empat mobil keluarga, di dalam mobil anak istri beliau ada anak dan ada menantu Artinya ada perempuan di dalam mobil itu, dan ada cucu beliau Dua orang masih bayi, tiga orang balita Jadi di rombongan Habib Rizik itu ada balita, ada bayi dan masih belum satu tahun dan ada balita Itu yang saya mau tegaskan Jadi ini adalah perjalanan keluarga biasa Beliau mau melakukan pengajian keluarga saja, karena biasa Pengajian subuh keluarga Nah, di dalam perjalanannya, lebih kurang pukul 12.30 sampai setengah satu malam Rombongan beliau dengan dikawal, beliau menggunakan keluarga, menggunakan empat kendaraan proda empat Dan dikawal oleh empat mobil juga, oleh Laskar Nah, di dalam perjalanan, ada orang yang menguntik Sejak dari keluarnya beliau, dari sentul itu Terus dikuntik, dan akhirnya Para penguntik ini berusaha memotong entah apa tujuannya Kita sebut, karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi Atau bukan karena dia tidak berseragam Harus disebut tidak berseragam Ini orang-orang tidak berseragam Berusaha memotong rombongan Ya, dan menyetop kendaraan Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi Ya, untuk melindungi Imam Besar Habib Rizid Sihab Itu reaksi normal Karena memang mereka bertugas untuk mengawal Reaksi normal Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua Bahwa fitnah besar Kalau Laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak Fitnah itu Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api Kami terbiasa tangan kosong Kami bukan pengece